Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 5 ribuan dari pop es yang enak simple dan bikin ketagihan tonton terus sampai selesai bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman yang pertama minuman sasetan merek pop es disini saya menggunakan pop es rasa strawberry sebanyak 4 saset kemudian nutrijel ini yang ukuran 15 gram 1 saset selanjutnya susu kental manis sebanyak 150 gram mereknya bebas ya kemudian bubuk creamer sebanyak 50 gram merek point atau max creamer kemudian gula pasir sebanyak 100 gram selanjutnya air putih secukupnya lalu es batu kristal bisa juga es balokan dan yang terakhir cup ukuran 14 oz sebanyak 10 cup langkah pertama teman-teman merebus nutrijel pertama-tama siapkan panci atau wadah lalu disini saya masukkan 1 saset nutrijel ukuran 15 gram selanjutnya saya masukkan 50 gram gula pasir ini opsional ya bisa pakai bisa tidak kemudian saya tuangkan air kurang lebih 900 sampai 1000 ml lalu disini saya rebus menggunakan api sedang sampai betul-betul mendidih selama proses merebus teman-teman jangan lupa terus diaduk-aduk ya supaya bawahnya tidak menggumpal dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini jika berkenan jangan lupa like komen share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya terima kasih selanjutnya teman-teman disini nutrijelnya yang sudah direbus tadi sudah saya pindahkan ke dalam 2 wadah kalau ada wadah stainless itu lebih baik ya teman-teman kemudian saya tambahkan pewarna warna merah dan warna hitam teman-teman juga bisa menggunakan pasta atau perisa stroberi atau rasa cincau kemudian diaduk-aduk sampai tercampur semuanya lalu ditunggu sampai dingin dan kuat selanjutnya teman-teman setelah nutrijelnya sudah dingin sudah kuat disini akan saya serut menggunakan serutan kelapa seperti ini hasilnya teman-teman kalau teman-teman tidak ada serutan seperti ini bisa juga menggunakan serutan yang lain atau juga bisa dipotong tipis-tipis memanjang jadi bebas ya bisa cara A B dan C kemudian untuk nutrijel yang hitam disini akan saya potong membentuk kotak-kotak kecil tapi tidak harus ya teman-teman dipotong kotak-kotak kalau teman-teman seleranya diserut semuanya juga bisa jadi disesuaikan dengan selera saja ya teman-teman langkah kedua teman-teman membuat kuah susu atau kuah putih rasa stroberi yang pertama-tama siapkan wadah kemudian saya masukkan 4 saset pop es rasa stroberi teman-teman juga bisa menggunakan merk yang lain kemudian saya masukkan bubuk creamer sebanyak 50 gram lalu gula pasir sebanyak 50 gram kemudian susu kental manis sebanyak 150 gram nanti kalau kurang manis bisa ditambah ya teman-teman bisa ditambah susu kental manisnya lalu yang terakhir saya tuangkan air hangat kurang lebih 500 ml kemudian diaduk-aduk sebentar sampai tercampur semuanya lalu saya tambahkan lagi air kurang lebih 700 ml selanjutnya teman-teman disini saya masukkan semuanya bahan-bahan nutrijel merah dan yang berwarna hitam ke dalam kuah susu rasa stroberi minuman ini teman-teman cocok sekali menjadi ide jualan minuman kekinian dengan modal kecil atau modal ekonomis minuman ini saya jual dengan harga 5 ribuan per cup bisa dijual di depan sekolahan SD atau SMP bisa juga dititipkan di kantin atau warung yang ada kulkasnya atau showcase nya caranya seperti ini ya teman-teman disini saya menggunakan cup ukuran 14 oz yang pertama-tama saya masukkan es batu sampai setengah cup kemudian baru dimasukkan minuman kekiniannya satu resep ini teman-teman bisa menjadi 10 cup dan bagi teman-teman yang baru memulai usaha memulai jualan saya doakan semoga jualannya tambah laris manis lancar dan baroka amin ada pun resep lengkap dan HPP dari minuman ini akan saya tulis di dalam deskripsi ya semoga resep ini bermanfaat selamat mencoba oke teman-teman ide jualan minuman kekinian modal ekonomis dari pop es harga 5 ribuan sudah jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini amsalman354 dengan cara like, komen, share, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya oke teman-teman sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih